Saat istirahat, kalian selalu ingin memanjakan dirimu dengan sesuatu yang lezat. Untungnya ada Twix. Ups, sepertinya dia menjatuhkan sesuatu. Sepertinya sebuah peledak. Memang tidak baik untuk mengambil barang orang lain, tapi godanya terlalu besar. Wow, apa ini? Wow, lihat! Peledaknya telah memperbesar tongkat Twix Mia. Nah, sepertinya Emma juga menginginkan tongkat yang besar untuk dirinya sendiri. Baiklah, kita coba. Blaster memiliki dua mode dan Mia akan membalikan pengecilan tongkatnya. Ya, sekarang tongkat Twix-nya sangat kecil. Para gadis akan bertengkar. Untungnya Alex datang tepat waktu. Ups, dia punya cara untuk mendamaikan mereka. Dan ini waktunya untuk tantangan. Besar sedang kecil. Kalian berada di Barada Channel dan ini dia. Lihat saja betapa kecilnya yang punya Emma. Alex punya yang sedang. Dan Mia punya yang raksasa. Mari kita mulai dengan Emma. Baiklah, baunya sangat enak. Tapi bagaimana dengan rasanya? Pizzanya meskipun kecil, tapi juga sangat lezat. Ya, benar-benar tidak cukup. Sekarang waktunya Alex. Baiklah, mudah baginya untuk menertawakan Emma karena dia sudah makan dua potong lebih banyak darinya. Lihatlah. Sepertinya Emma akan mengambil pizza Alex juga. Tapi ini tidak akan mudah dibohodohi. Apa yang dia lakukan? Lihat. Ia memutuskan untuk memakan pizza sekaligus seperti kue pie. Iya, Emma jelas tidak suka cara makan seperti itu. Sekarang giliran Mia. Potongan yang luar biasa. Lihat itu. Hal ini begitu juicy. Dan keju di atasnya. Mia memutuskan untuk memakan seluruh bagian sekaligus. Ya, bisa kita maklumi. Sulit untuk menolak hidangan yang begitu lezat. Tapi, apa itu? Mia sepertinya membutuhkan bontuan. Seperti ini pekerjaan untuk olahragawati kita. Emma, ayo. Mia yang cantik hanya bisa mendapatkan banyak bantuan dari latihan. Tapi dia cepat sekali lelah. Emma memiliki motivator yang sempurna bersamanya. Yang akan membantunya berlari. Mengencangkan otot perut. Dan juga melakukan squat. Itu baru cerita yang berbeda. Sekarang, berkat latihannya. Mia bisa kembali ke kondisi prima. Yang berarti sudah waktunya untuk berfoto. Baiklah, Mia sepertinya mendapatkan marshmallow yang kecil kali ini. Dan Emma mendapatkan ukuran sedang. Lihatlah raksasa yang didapat Alex. Ya ampun. Dan semua orang menginginkannya. Tapi mari kita mulai dengan Mia. Hmm, sepertinya dia memiliki ide sesuatu. Lihat, ini dapur kecil. Tampaknya Mia akan membuat marshmallow kecilnya di dapur kecilnya. Emma dan Alex tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, kita harus menunggu dan melihat. Sepertinya ini akan menjadi penantian yang panjang. Ya, itu adalah manuver yang licik untuk menidurkan. Sekarang kita akan membakarnya. Dan sudah selesai. Rasanya jauh lebih baik seperti itu. Ya, ini benar-benar enak sekali. Sekarang giliran Emma. Apa yang akan dia buat? Sepertinya dia memutuskan untuk menaruhnya di atas tusuk sate. Ya, dia membutuhkan pembakar dan menggorengnya sedikit. Dari semua sisi. Hati-hati. Dan sedikit gigitan. Wow, ini benar-benar lezat. Sekarang giliran Alex. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Wah, apakah itu penyembur api? Cepat berlindung! Oh, betapa cepat. Saatnya untuk mencicipi hasil kerja kerasnya. Ada begitu banyak marshmallow yang ingin dibagikan oleh Alex. Tapi, para gadis tampaknya tidak terlalu tertarik dengan makanan itu. Wow, sushi. Ups, tampaknya sangat kecil. Maaf, Emma. Wow, ini besar sekali. Lihatlah yang Alex dapatkan. Wow. Ya, Alex memutuskan untuk mengolong-olong atlet itu. Tapi, dia tahu bagaimana cara membela diri. Baiklah, mari kita mulai dengan Emma. Sangat kecil, tapi... Hmm, sangat lezat. Sebentar. Lihat apa yang dia lakukan. Oh, dia memutuskan untuk membuat kebab dari sushi. Sepertinya lebih nyaman dan rasanya lebih enak. Betul sekali. Ini sangat-sangat nikmat. Sekarang, giliran Mia. Mia jelas menyukai sushi. Tetap apa lezat dan profesionalnya dia memakannya. Emma terlihat seperti sedang menikmati makanannya. Lihatlah mata mamohon itu. Yes, sepertinya Mia merasa kasian. Hei, itu licik. Aku kira dia memutuskan untuk menghabiskannya sendiri. Wow, Mia. Itu adalah yang terakhir. Wow, terima kasih banyak. Oh, ya. Alex tahu bagaimana cara memulai dengan awal yang spektakuler. Para gadis nampaknya tidak terlalu senang dengannya. Ya, kita harus menyingkirkan tongkatnya. Tapi Alex punya rencana cadangan. Oh, Tuhan. Apakah itu laba-laba? Mengerikan. Magnet? Kenapa dia menyeret semua benda-benda ini? Sebuah peledak? Apakah dia mengangkat gulungan itu dengan itu? Oh, ya. Seperti seorang lupa memuatnya. Oh, tidak. Penampilan gadis cantik itu hancur. Wow, burger. Akhirnya. Emang mendapatkan yang besar. Dan Alex mendapatkan yang terkecil. Dan Mia, kamu bisa menebaknya mendapatkan yang sedang. Baiklah, kita mulai dengan yang terkecil. Sepertinya Alex merencanakan sesuatu. Apa? Ketampel? Apa yang ada di dalam pikirannya? Cara yang tidak biasa untuk makan burger seperti itu. Tapi cukup spektakuler. Sekarang, giliran Mia. Seperti dia juga berniat untuk memakan burgernya, apa yang dia lakukan. Tampaknya Mia telah memutuskan untuk makan burgernya dalam beberapa bagian dan bersenang-senang. Sekarang, giliran Emma. Lihatlah betapa besar dan beratnya bergeritu. Alex dan Mia tertawa karena Emma tidak bisa mengangkatnya. Tapi dia punya ide. Kita hanya perlu menambahkan bedak. Atau banyak di semua tempat. Semuanya. Benar-benar semua. Dan drum roll. Dan. Dia berhasil. Aku pikir anak-anak bermain lelucon. Oh tidak. Mereka membuat Emma menjatuhkan burger tepat di atasnya. Sekarang kita harus puas dengan roti yang tersisa. Baiklah. Jangan lupa untuk berlangganan ke saluran ini. Dan juga tekan tombol like. Jangan lupa juga komentar makanan apa yang ingin kalian makan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax